Nah, sama kan jawabannya? 9.310.000 rupiah tanpa harus kita melalui proses perkalian di atas ya. Langsung aja menggunakan sum product dan block-block enter udah selesai. Halo, selamat datang. Kali ini saya akan kembali menjawab pertanyaan dari salah seorang penonton yang sudah berkomentar di salah satu video saya berapa hari lalu tentang rumus sum product ya. Penggunaannya seperti apa dan bagaimana studi kasusnya di soal latihan. Kita akan langsung saja praktekan di soal berikut ini. Nah, disini saya sudah menyiapkan contoh soalnya berupa tabel ya. Nama karyawan, hari kerja, dan juga honor harian. Jadi sum product itu sendiri sebenarnya bisa kita gunakan untuk menghitung total pengeluaran dari Zahpa Corporation ya sebagai suatu perusahaan yang menggaji beberapa karyawan berdasarkan hari kerja dan honor hariannya masing-masing. Sebenarnya kalau misalnya kita mau mencari secara manual, itu bisa. Kita biasanya menggunakan format jumlah di sebelah ini. Umumnya kita menggunakan rumus aritematika ya. Jadi kita masukkan simbol sama dengan, kita kalikan ya jumlah hari kerjanya 25, dikali honor hariannya berapa, gitu kan. Lalu kita tekan enter. Nah, ini jumlahnya. Ya, sisanya tinggal kita duplikasi seperti ini. Nanti total dari keseluruhan ini untuk mendapatkan total pengeluarannya, kita jumlahkan lagi, gitu kan. Sama dengan sum, lalu kita blok keseluruhan jumlahnya, enter. Jawabannya ini, gitu kan. Nah, kalau misalnya kita menggunakan total pengeluaran, kita bisa mendapatkan nominal 9,3 juta secara langsung ya, tanpa melalui proses perkalian antar sel ini dulu. Jadi caranya seperti ini. Kalian bisa masukkan rumusnya sama dengan sum product. Seperti ini rumusnya. Lalu kalian aktifkan dengan menekan tombol tab. Nah, di sini akan muncul keterangan array 1, array 2, array 3. Simpelnya tuh begini. Nanti nominal dari sum product yang kita tampilkan itu, otomatis dia akan mengalihkan masing-masing ya. Setelah rumus sum productnya aktif, kita langsung blok hari kerjanya seperti ini. Mulai dari hari kerjanya Agus Salim sampai dengan hari kerjanya Fausen Pratama. Lalu kita sambung dengan tanda baca koma atau tanda baca titik koma tergantung dari tanda baca yang muncul di komputer talian masing-masing ya. Berikutnya, tinggal kita blok lagi yang mana yang mau dikalikan. Hari kerjakan nanti mau dikalikan dengan honor harian ya. Jadi kita blok seperti ini honor hariannya. Terakhir tinggal kita balas kurung seperti ini. Otomatis nanti setiap baris akan mengalihkan masing-masing dan hasilnya akan saling menjumlahkan satu sama lain hingga ke bawah. Sampai endingnya nanti kita akan mendapatkan nominal yang sama ya, yaitu Rp 9.310.000. Gak percaya? Ayo kita langsung tekan tombol enter ya. Nah, sama kan jawabannya? Rp 9.310.000 tanpa harus kita melalui proses perkalian di atas ya. Langsung aja menggunakan sum produk dan blok-blok enter udah selesai. Nah, bagaimana menurut kalian? Mudah banget kan? Jadi buat teman-teman yang lain yang pertanyaannya juga ingin dibahas di channel ini, silakan langsung aja ketikan di kolom komentar ya. Insya Allah satu persatu saya akan membahas pertanyaan dari teman-teman semampu saya berdasarkan pengalaman yang sudah saya peroleh sejauh ini. Berikutnya, saya akan membahas pertanyaan dari salah seorang penonton yang juga sudah menuliskan komentar di salah satu video saya. Jadi, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan tutorial selanjutnya di channel ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oka! Terima kasih telah menonton!